Almarhum Haji Junaidi bin Halim Haji Hamni bin Utuh Nasri Haji Masni binti Ruslan Haji Shaifullah bin Haji Junaidi Haji Muhsinah binti Haji Hatta Haji Halim bin Haji Halid Haji Jamrud binti Umar Haji Halid bin Abdullah Umar bin Abdullah Haji Jannah binti Jabara Haji Tarsad bin Jainuddin Ruslan bin Abdullah Armadi bin Muhdi Jainuddin bin Abdullah Niasi bin Abdullah Masrah binti Abdullah Khadijah binti Jabar Nur Jabar bin Abdullah Nur Masya binti Haji Mansa Jaseran bin Abdullah Suzan Sumaila Rupa Salam bin Abdul Binti Abdullah Suzan Sumaila Ruham Zah bin Utuh Nasri Thumma ila Arwah Walidina Walidina Walidikum Wa Ammatina Wa Ammatikum Wa Masyaikhina Wa Masyaikhikum Wa Ammatil Muslimin Aajma'in Al-Fatihah 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 Wanita bangsawan, wanita cantik, wanita yang kaya raya, bersuku, beradat, istiadat yang mulia Itulah yang kita kenal dengan Sayyidatuna Khadijah Nama beliau Khadijah Dan Abah Sidin namanya Khuway Khuwaylid Saya harus tahu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwaylid Bin Asad, Bin Abdil Uzza, Bin Khusoy Jadi bertamu lo Nabi Muhammad SAW Sayyidatuna Khadijah ini di kai yang bernama Khusoy Khusoy ini bin Quresh Jadi Quresh juga Kemudian ibunya Sayyidatuna Khadijah siapa namanya Ini jarang kita dengar nih lo Siapa mamanya Sayyidatuna Khadijah ini namanya Kita kenalnya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwaylid Sudah, mamanya Sayyidatuna Khadijah siapa Ngarannya Nah ini digatakan oleh Sayyidatuna Khadijah dalam kitabnya Al-Bushra Fimanakib Khadijah til Qubra Ibunya beliau, ibunya Sayyidatuna Khadijah itu namanya Fatimah Fatimah bintu Zaidah Bin Asam, Bin Amir, Bin Lu'ay, Bin Ghulib Betamu lo Nabi Muhammad SAW di Lu'ay dan Ghulib Ibaratnya, imun bahasa kita itulah Nabi Muhammad SAW ini bersepupu Cuma sepupunya sepupu tiga kali empat kali sudah Ulun non penegin bersepupu juga Iyalah Mulai Nabi ah Cuma sepupu berapa kali harus tahu lagi sudah Tapi sepupu, ulun hajir sepupu juga ulun Tapi mulai Nabi atung sepupunya Itu adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Wa min fadha ilihi Dikatakan oleh beliau Termasuk fadilahnya Sayyidatuna Khadijah Yaitu beliau ini adalah satu-satunya wanita Yang langsung mendapatkan salam Dari Allah SWT Diriwayatkan di dalam sahihan Yaitu dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim Diriwayatkan Fadilah Sayyidatuna Khadijah ini Yang dikatakan Allah SWT Arsalalahama Al-Jibril Assalama Allah SWT mengirimkan salam Untuk Sayyidatuna Khadijah Melalui Malaikat Jibril AS Ketika itu Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW Mengatakan Tadi kitabnya Kemudian Jibril berkata Wahai Nabi Muhammad Ini nanti Bini Pian Khadijah ini akan datang dengan membawa makanan dan lauk Nanti Amun Khadijah datang Jibril Madahi Rasulullah ini Maka sampaikan salam dari Allah SWT Ditambahin Jibril pulang Lawan aku juga kirim salam jadi Jibril Masya Allah Dapat salam dari Allah Jibril juga kirim salam Kenapa? Karena Amun Allah saja mengirim salam Masa aku kada aja Jibril Masya Allah Datang Falamma balogaha ketika Sayyidatuna Khadijah sampai Langsung berkata Rasulullah SAW Mada kan Ada salam dari Allah Dari Jibril Ini kan dapat salam Dari Allah SWT Kemudian Apa jara Sayyidatuna Khadijah Menyahuti Allahus Salam Allah lah Maha penyelamat Wa minhus salam Dari Allah lah keselamatan Wa ala Jibril salam Dan kirim salam balik jua lawan Jibril Kirim salam balik jua lawan Allah SWT Dan ini Hadis diriwayatkan Di dua kitab suhih Bukhari dan mus Dan muslim Bilanya ada percaya aja lagi Tahu lagi ada orang apa itu Amun setelah Al-Quran itu Ya hadis Nabi Muhammad SAW Kerda lagi sudah Nang kita ikutin ini Kalamnya Allah SWT Al-Quran Sabdanya Nabi Muhammad Hadis Itu nang wajib kita Percaya Amun Selain dua ini Amun ujar-ujar aja Masih Boleh ajaib yang percaya Kada kah Kisah-kisah apakah Amun kerda sumbernya Dari Nabi Muhammad Dari Allah SWT Boleh Pian percaya Atau kah Kada Sarah aja Tapi Amun Allah Yang mengabarkan Nabi Muhammad Yang memadahi Maka hukumnya Maka hukumnya wajib kita Terima Apapun yang datang Dari Nabi Muhammad Dari Allah SWT Maka hak Kewajiban seorang Muslim Seorang mu'min Menerimanya Termasuk Al-Fadillah beliau Lagi Anna Jibrilla Basharha Bibaitin Filjinan Jibril Mengabarkan Kabar gembira Kepada Sayyidina Khadijah Bahwasannya Si Din Sudah ada Bisi kaplingan Rumah Tanah Di syurga Nah ini Masya Allah Kita enggak tahu lagi Bisi ada Pian kaplingan Di syurga Jangan pula Kaplingan Di neraka Kemudian masuk Syurga Seberatan kita Amin Jadi jarum Malikat Jibril Ini Khadijah Sudah ada Bisi kaplingan Rumah Tanah Di syurga Sayyidina Khadijah Betamul Nabi Dikabarkan Nabi Ya Khadijah Jar Jibril Pian ini Iqam ini Sudah ada Bisi rumah Di syurga Kira-kira Amun sudah Berumah Di syurga Ada rumah ini Sertifikat tanah Di syurga ini Sudah ada Maulah Takkan neraka pulang Karena mau Ya Allah Ada senanah Sertifikatnya Bibaitin Filjannah Oke Apa bentuk rumahnya Dirwetkan oleh Perawi Hadis Jarasulullah S.A.W Wahai Khadijah Rumahmu Diulahkan Allah Ta'ala Bibaitin Filjannah Min Qosob Dari Permata Dan Mutiara Rumahnya Dari Permata Di rumah Di dunia ini Orang bulah rumah Datang Permata Rumah intan Disusun Seberatan Rumah Sebukan Becet Amas Menbecet kuning Banyak Amas Amas Bujuran Ini di syurga Rumah Rumah Terbuat dari Permata Dan Mutiara Kemudian Rasulullah S.A.W Tidak ada Suara gaduh Di dalamnya Tenang Dan Kadam Ulah Lapah Kenapa Karena S.A.W Sudah Uyuh Sudah Berjuang Membela Nabi Muhammad S.A.W Harta Yang Banyak Habis Untuk Nabi Muhammad S.A.W Kedudukan Di mata Quresh Jatuh Karena Mendukung Nabi Muhammad S.A.W Tapi Itu Semua Bukan Kerugian Itu Semua Keuntungan Karena Untung Bujur Untung Itu Bila Orang Meninggal Dibangkit Masuk Surga Itu Untung Kemudian Wafat Tanggal Sebelas Ramadhan Hari Ini Pas Ini Pas Sebelas Ramadhan Kita Pas Maha Uli Sayyidatuna Khadi Khadijah Telkubra Kita Berdoa Mudahan Anak Binian Kita Istri Istri Kita Bini Kita Idolanya Sayyidatuna Khadi Khadijah Jangan Sampai Idolanya Artis Di TV Jangan Sampai Anak Kita Idolanya Artis Artis TV Pakaian Dilihat Dikatakan Idola Kita Idola Para Perempuan Mumin Muslim Itu Sayyidatuna Fatimah Khadijah Tulkub Kubra Supaya Apa Supaya Kena Dikumpulkan Bersama-sama Lawan Sayyidatuna Khadijah Dikatul Kubra Amin 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 Ya Rabbal Alamin Ini Yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Salah Khilaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Yuafi na'amah Wa yukafi'u Mazidah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi Wadawaiha Wa Afiyatil Abdani Washifaiha Wa Nur Al-Afsari Waddiyaiha Wa Qutil Arwah Wa Ghidaiha Wa Ala Alih Was Sahabi Was Sallam Amma Ba'du Subhanaka La Ilmalana Illa Ma'allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Wa Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Wa La Hawla Wa Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Yang Ulun Muliakan Yang Ulun Hormati Serta Yang Ulun Cintai Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Haba'ib Min Ahlil Bayti Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Zuryat Daripada Sahibul Khaul Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Para Haba'ib Wabil Khusus Yang Berhadir Di Tengah-Tengah Kita Guru Mulia Al-Da'i Lalloh Sayyidil Walid Al-Habib Qadri Bin Uthman Al-Idrus Dan Para Haba'ib Yang Lain Mungkin Ada Yang Berhadir Para Guru-guru Agama Para Tokoh Agama Sahibul Bayit Kauh Muslimin Wal Muslimat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Puji Syukur Kita Haturkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memilih Kita Pada Sore Hari Ini Menjadi Orang Yang Mulia Orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ulun Padahi Kita Sekarang Dimuliakan Oleh Allah Karena Ada Sebuah Perkataan Orang Soleh Mengatakan Tidaklah Ada Seseorang Yang Ditakdirkan Hadir Ke acara Salah satu Haul Walinya Allah Kecuali Dia Telah Diundang Oleh Sohibul Haul Tersebut Amun Kita Hadir Haul Wali Berarti Wali Mengundang Kita Gak Sendatang Wadah Sidin Ini Wali Wali Nah Setinggi Apapun Pangkat Wali Tidak Bisa Membandingi Sepaling Rendah Rendah Sahabat Nabi Karena Wali Itu Membutuhkan Terakat Yang Luar Biasa Supaya Kau Bertamu Lawan Nabi Walaupun Dalam Mimpi Untung Untung Tinggi Derajatnya Kau Bertamu Lawan Nabi Secara Yaqozotan Secara Secara Nyata Nah Ini Para Sahabat Nabi Duduk Lawan Rasulullah Langsung Waktu Rasulullah Hidup Menjadi Muridnya Nabi Muhammad Langsung Besalaman Lawan Rasulullah Langsung Berperang Dengan Nabi Muhammad Berjuang Dengan Nabi Muhammad Maka Tingkatnya Para Sahabat Ini Adalah Sebaik Baiknya Tingkat Orang Yang Dekat Dengan Allah Dan Rasul Nah Apalagi Beliau Yang Kita Hawli Saat Ini Selain Sahabat Dan Mempunyai Kedudukan Yang Lebih Yaitu Istri Rasulullah Yang Tercinta Sayyidatuna Khadijatul Qubra Binti Khuailid Yang Satu-satunya Manusia Satu-satunya Manusia Selain Nabi Dan Rasul Yang Pernah Dapat Salam Dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Karena Terulang Sebelum Dan Sesudahnya Amun Allah Kirim Salam Lawan Nabi Lawan Rasul Itu Wajar Ini Lain Nabi Lawan Rasul Bebinian Pulang Allah Kirim Salam Lawan Sidin Siapa Beliau Yang Kita Hawli Sayyidatuna Khadijatul Qubra Binti Khuailid Radiyallahu Ta'ala Anha Kenapa Kita Diundang Untuk Hadir Dalam Peringatan Hawl Beliau Ditakdirkan Oleh Allah Tidak Ada Lain Kita Berbaik Sangka Kepada Allah Kenapa Kita Dihadirkan Di Peringatan Yang Mulia Karena Allah Ingin Mengampuni Dosa-dosa Kita Karena Allah Ingin Merahmati Kehidupan Kita Allah Ingin Memberkahi Kehidupan Kita Allah Ingin Menjadikan Kita Orang Yang Lebih Baik Orang Yang Insya Allah Sebagaimana Cinta Kita Dengan Siti Khadijah Mudah-mudahan Kita Dikumpulkan Di Surga Bersama Siti Khadijah Amin Ya Rabbal Alamin Karena Segala Sesuatu Harus Ada Sebabnya Pian Dapat Duit Begawi Dulu Sebabnya Pian Handak Bebini Malamar Dulu Sebabnya Nah Kita Sekarang Handak Dapat Ampunan Dari Allah Salah Satu Sebab Sebabnya Adalah Dengan Kita Menyebut Nama Orang Soleh Indah Zikris Soleh Tata Nazal Rahmat Ketika Disebutkan Nama Orang Soleh Allah Turunkan Rahmat Di Tempat Yang Disebut Nama Orang Soleh Di Kampung Itu Diturunkan Rahmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Bulik Seberataan Membawa Berkah Siti Khadijah Kehidupan Rumah Tangga Kita Diperbagusi Oleh Diperbaiki Oleh Allah Seperti Kehidupan Rasulullah Bersama Siti Khadijah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Dari Batu Licin Saat Ini Detik Ini Waktu Ini Bekumpul Kita Seberataan Disini Ini Kanugrah Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silaturrahmi Silaturrahmi Itu Memanjangkan Umur Menambah Rejeki Silaturrahmi Menjauhkan Kita Dari Segala Bencana Dan Musibah Mengampuni Dosa 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 Kita Juga Seberataan Alhamdulillah Ini Karunia Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Di Dalam Menakib Kita Mendengar Bahwa Siti Khadijah Adalah Ahli Darak Ahli Darak Itu Apa Tidak Semua Wali Mempunyai Pangkat Ahli Darak Ahli Darak Itu Wali Amundi Kiyaw Datang Amundi Nazari Kabul Seperti Yang Sudah Terkenal Di Daerah Kita Seperti Tuan Syah Saman Al-Madani Beliau Termasuk Ahli Darak Syekh Abdul Kadir Al-Jailani Termasuk Ahli Darak Syekh Abu Bakar Bin Salim Termasuk Ahli Darak Artinya Kalau kita Dalam Kesempitan Dunia Dalam Kesempitan Urusan Dalam Kesempitan Urusan Apapun Kita Kiyaw Kita Panggil Mereka Mereka Akan Datang Mereka Akan Datang Memintakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Mempermudah Segala Urusan Urusan Kita Seberataan Ulun Berkisah Terakhir Ulun Pernah Umroh Tahun 2013 Waktu itu Ulun Masih Jadi Santri Diaman Ditarim Yang Namanya Santri Handak Tulak Umroh Kada Berduit Ada Berduit Waktu itu 5 Juta Ongkos Tiket Pulang Pergi Kalau Naik Bis Itu 2 Juta Jadi Masih Ada Sangu 3 Juta Setelah Ulun Handak Berangkat Dari Tarim Ke Kota Saudi Arabia Naik Bis Di Tengah Jalan Ternyata Ada Banjir Bis Kada Kawah Lewat Dan Ulun Harus Masuk Ke Saudi Harus Tulak Umroh Kalau Kada Fisa Umroh Ulun Terbakar Sedangkan Jalan Kada Kau Di Lewati Oleh Bis Jadi Kembalilah Ke Tarim Betakun Harga Tiket Pesawat Sekalinya Pas 5 Juta Jalulun Amun Tulak Umroh Ini Kada Besang Sama Seng Ali Duit Jadi Betiga Ulun Sayyid Ahmad Al Hafsi Martapura Sayyid Alwi Alidrus Lawan Ulun Berangkat Ujar Ujar Bubuhannya Ayo Sudah Kita Selang Selangan Tulak Kadusah Menginap Di hotel Nang Mewah Kadusah Makan Minum Itu Belakangan Ada Banyu Zam Zam Disana Insyaallah Ada Kelaparan Kita Guring Di Masjid Membawa Tas Bawa Tas Salus Jadi Guring Di Masjid Begantian Sekung Bejaga Tas Berdua Guring Sekung Bejaga Tas Berdua Guring Sampai Di Madinah Sampai Hari Raya Di Madinah Setelah Itu Pergi Ke Kota Mekah Habis Lalu Duit Kada Berduit Sama Sekali Kada Berduit Sama Sekali Kada Kenal Lawan Siapapun Disana Berkelana Tiga Betiga Aja Kami Akhirnya Timbul Ide Ini Mendangar Akan Macaram Nangkainin Dahulu Bahwa Siti Khadija Ahli Darok Begini Maka Bekawan Kami Kita Jarah Penglawan Kita Bisi Datuk Lawan Umul Muminin Siti Khadija Kita Jarah Kita Betawasul Lawan Siden Bewasilah Lawan Siden Mudah-mudahan Ada jalan Keluar Kita Jarah Kemakam Siden Alhamdulillah Waktu itu Jarah Kemakam Siti Khadija Di Makla Itu Di Muka Pagar Makam Siti Khadija Titik Banyumata Dalam Hati Ini Ada Dalam Hati Lagi Bujuran Bepandir Wahai Siti Khadija Kami Cucu Pian Juriyat Pian Sekarang Ada Di Kampung Pian Terlantar Isi Penginapan Gada Makan Gada Tahu Apa Yang Dimakan Duit Habis Sudah Masa Kami Di Kampung Pedatuan Peninian Duit Kisahnya Sudah Betawasul Betata Betata Ada lagi Tetitik Banyumata Menangis Subhanallah Mbak Mbak Sudah Sepanyumata Kayak Apa Kalau Dimakah Itu Bulan Puasa Jangan khawatir Makanan Pasti Banyak Orang Berbagi Jadi Kadang Mungkin Kelaparan Makanan Duduk Di Masjid Diantari Makanan Subhanallah Bewasilah Ada Bisi Duit Satu Real Masih Satu Real Saudi Kami Bari Akan Untuk Sapu Kami Betawasul Siti Khadijah Mudahan Balasannya Orang Beibadah Di Tanah Haram Balasannya Sejuta Kali Lipat Balasakan Sejuta Kali Lipat Subhanallah Ini Kejadian Nyata Kada Ulun Kurangi Kada Ulun Labihi Kisahnya Setelah Berbalik Badan Dari Pemakaman Makla Sampai Di Muka Pagar Betamu Rombongan Buhan Banjar Lagi Umroh Nah Jauh Lihati Satu Persatu Jauh Mudahan Ada Nang Patuh Lihati Satu Persatu Pas Ada Nang Patuh Seikung Galar Sidin Haji Buah Haji Daru Haji Buah Pokoknya Haji Buah Ini Waktu Kami Mondok Di Jawa Setiap Haul Habaib Ada Tarus Jadi Patuh Kami Lohon Sidin Benagur Sidin Nah Jarulun Ada Nang Patuh Selamat Amin Jarulun Ji Pabila Pian Datang Oh Kami Rombongan Umroh Diberangkatakan Oleh Haji Ciut Jauh Siapa Pulang Haji Ciut Alhamdulillah Kita Jawakan Sidin Bos Haji Ciut Tadi Tadi Tidik Ulun Tahu Haji Ciut Itu Siapa Jiji Sini Jijar Habib Kita Bertiga Habib Kita Dari Banua Murid Habib Umar Sidin Mondok Ditarim Untung Mana Kita Bertamuan Disini Jai Hari Jujua Jam Itu Jujua Langsung Kami Dibari Seorang Dibari Oleh Haji Cuit Itu Duit Dolar Seratus Dolar Satu Orang Masuk Restoran Sejuta Setengah Situ Sini Dibalas Oleh Allah Langsung Ini Haji Cuit Seserah Haji Siap Ini Gak ada Bapak Lagi Dapat Kami Duit Seratus Dolar Selambar Seorang Dapat Betiga Ini Nyata Ini Dapat Selambar Seorang Kada Sampai Disitu Ternyata Disitu Ada Orang Namanya Haji Nuran Haji Nuran Ini Orang Yang Tinggal Di Makkah 17 Tahun Sudah Dikiaunya Haji Nuran Itu Ini Habib Jangan Dibiarakan Ke hotel Andak Ke rumah Pian Supaya Rumah Pian Berkah Oleh Haji Itu Haji Nuran Itu Siap Jari Dapat Penginapan Dapat Dapat Penginapan Sekalinya Haji Nuran Ini Gawiannya Di Mekah Menyupir Taksi Ujar Siden Pian Anda Kemana Aja Bepada Aja Ulun Antarakan Dapat Transportasi Gratis Dapat Hotel Gratis Ujar Bini Siden Pulang Sampai Di rumah Dimasakkan Mandai Dimasakkan Iwang Macam Macam Sudah Mbah Itu Baju Ditapasakan Siden Seberataan Alhamdulillah Diberi Kemudahan Oleh Allah Berkat Betawasul Lawan Siti Khadijah Ini Menhandak Ditambahi Dalam Menakib Ini Ulun Namun Kisah-kisah Dalam Menakib Mendengar Kisah Haja Amun Ini Pengalaman Ulun Soorang Jadi Yakin Kita Dengan Dekatnya Kita Dengan Orang Orang Yang Soleh Kita Di Dunia Aja Diselamatkan Siden Insya Allah Apalagi Kita Di Mahcar Apalagi Di Akherat Mudah-mudahan Kita Diberi Syafaat Amin Mudah-mudahan Ini Sedikit Bermanfaat Mengisi Waktu Luang Kita Untuk Bersilatur Rahmi Dan Menjelang Buka Puasa Disini Hadir Abah Mari Kita Sama-sama Minta Nasihat Minta Dengarkan Juga Dari Abah Habib Mudah-mudahan Bisa Menjadi Manfaat Kita Dunia Dan Akherat Amin Sekian Dari Ulun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lapar Haus Lama Sekali Lagi Menang Menyahut Salam Ulun Ulun Doakan Panjang Umur Sehat Wal Afiyah Diampuni Allah Segala Dosa-dosanya Yang telah Lalu Masuk Surga Tanpa Hisap Mudahan Rezekinya Berlimpah-limpah Bisa Jarah Kemakam Ulmu Minin Syedina Khadijah Di Makla Kepada Makam Rasulullah Dan Jarah Ke Baitullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-laji'i arsala Rasulullah Bilhuda Wa dinilhaq Ashadu An-la ilaha illallah Wa da'ula syarika lah Wa ashadu Anna Sayyidana Wa nabiyana Muhammad Dan abduhu Wa rasuluh Allahumma Salli Wa salim Wa barikh Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ajwajihi Wa zuriyyati Wa ahli Baytihi Ajmain Amma ba'du Segala puji Bagi Allah Yang telah mengumpulkan kita Di tempat yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Dengan pertemuan ini Mengampuni segala dosa-dosa kita Dan dosa kedua orang tua kita Abba Umar kita Amin Para sahabat Dan pengikut Rasulullah Yang setia Ila akhirun jaman Yang ulun muliakan Ulun hormati Para hamba'i Para syarifah Para alim Para ulama Guru agama Tokoh masyarakat Wabil khusus Sahibul bayt Wa sahibul hajat Hadirin Wal hadirat Yarhamni Wa yarhamkum Allahu jami'ah Tadi kita sudah mendengar Manakib Umul mu'minin Syedatina Khadija Tul Qubra Binti Khailid Umul mu'minin Ibunya kaum muslimin Ibu kita berataan Siapa kadah kenal Lawan umul mu'minin Syedatina Khadija Berarti kadah kenal Lawan kuitan Bini-bini Bila kadah kenal Lawan kuitan Bini-bini Kadah kau berbakti Lawan kuitan Siapa yang kadah Berbakti lawan kuitan Termasuk anak durhaka Bila anak durhaka Doanya Kadah diterima Amal ibadahnya Kadah diterima oleh Allah Mudahan dengan hadirnya Kita dikhal Umul mu'minin Kita bisa cinta Lawan syedatina Amin Ya Rabbal Alamin Umul mu'minin Jadi Rasulullah Nabi-Nabi dan Rasul itu Dipilih oleh Allah Untuk menjadi Apa namanya Wasilah dari Allah Perwakilan dari Allah Untuk menyampaikan wasilah Risalah Jalan Untuk mengenal Allah Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi dan Rasul itu Mereka disucikan Semua Nabi dan Rasul Disucikan At-Tuhur Maksub Kadah berdosa Apa aja Nanti kawasidin Kadah-kadah ditulis Dosa Itu Nabi dan Rasul Nah Kenapa Karena tugas mereka Berat Bahasa banjarnya Nabi dan Rasul itu Menyandang Menyandang Alam semesta ini Lalu kita ini Setelah Nabi dan Rasul itu Habis Diturunkan Allah Terakhir Nabi Muhammad Kita kadah berisi lagi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Yang terakhir Lalu siapa Yang menyandang Bala ini Yang menyandang Bala ini Masih tetap Orang yang disucikan Allah Tapi Yang disucikan Allah kan Nabi dan Rasul Aja Ingge Bujur Tapi Ada Satu Hamba Allah Yang disucikan Allah Tapi dia bukan Nabi dan Rasul Siapa mereka Mereka adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad Jurian Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 33 Allah mengatakan Hanya-sanya Allah berkehendak Menghilangkan Noda dan kotoran Dari kalian Ahlul Bait Dan Mensucikan Kalian Sesuci-suci Nya Jadi ada Orang Madakan Habib Itu sama Aja Lawan Kita Namun Sama Aja Ada Jua Firman Allah Yang Mensuci Akan Pian Nah Mungkin Disitu Aja Bedanya Seputing Dulu Karena Habib Ini Juryat Nabi Muhammad Ini Anaknya Umul Muminin Sayyidna Khadijah Cucunya Yang Kita Hawli Disucikan Allah Sesuci-sucinya Jelaslah Mereka Yang Menyandang Bala Dunia Ini Seperti Bubuhan Maulid Besair Rancak Ahlul Baytil Mustafa Tuhuri Hum Amanun Ardi Fazza Kiri Itu Artinya Juryat Rasulullah Disucikan Allah Secuci-sucinya Karena Mereka Pengaman Bumi Pengaman Bumi Mereka Ada pengamannya Hancur Bumi Rusak Hum Amanun An Nujum Amanun Li Ahli Sama Wa Ahli Baytihi Amanun Li Ahlil Ardi Ija Jahaban Nujumu Jahaban Ahlu Syamai Wa Ija Jahaban Ahli Baytihi Jahaban Ahlul Ardi Bintang Langit Itu Kadar Untuh Padahal Kadar Tihang Kenapa Langit Kadar Untuh Kadar Tihang Karena Ada Yang Menyandang Ada Pengamannya An Nujum Amanun Li Ahli Sama Yang Mengaman Langit Jadi Kadar Untuh Adalah Bintang 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 Adalah Pengaman Langit Supaya Langit Kadar Untuh Kita Masang Pelapon Ya Paku Tuh Pengaman Paku Amun Pakunya Lapasan Runtuhan Pelapon Jadi Bintang Itu Amanun Li Ahli Sama Wa Ahli Baytihi Amanun Li Al-Arti Sedangkan Keturunan Mereka Pengaman Bumi Yang Ma'amakan Bumi Ini Ya Juryat Nih Ijah Jahaban Nujumu Jahaban Ahlu Sama Apabila Bintang Tuh Kadar Lagi Maka Runtuh Langit Wa Ijah Jahaban Ahli Baytihi Jahaban Ahlu Arti Apabila Juryat Tuh Kadar Lagi Maka Kiamat Dunia Kiamat Dunia Amun Habib Nih Kada Lagi Berarti Kiamat Dunia Amun Kiamat Dunia Mati Kita Seberataan Oh Malah Jadi Dunia Ini Tergantung Habib Inge Mau Kadamawai Caka Ulu Habib Sorangannya Lagi Amun Pian Kada Menyayangi Ulu Betajun Ke Sungai Jeron Jangan Bipay Habib Masih Hidup Lagi Berataan Hanyar Tahu Pengaman Nah Jadi Selama Masih Ada Jurian Rasulullah Tidak Kiamat Lagi Kedakan Kiamat Kecuali Kedada Lagi Kedada Lagi Itu Bukan Berarti Habib Matian Habis Kedada Ada Tapi Orang Kedada Kenal Sama Aik Kedada Ada Tapi Kedada Herani Sama Aik Kedada Ada Tapi Kedada Di Haragu Sama Aik Kedada Kamu Lihat Habib Lewat Sini Kedada Tapi Kedada Kenal Kedada Cinta Kedada Sayang Maka Sama Kedada Nanti Di Akhir Zaman Al-Quran Hurufnya Hilang Kedada Lagi Nah Kalau Sudah Quran Hilang Jurian Kedada Lagi Yang Mengenal Lagi Maka Disitu Akan Terjadi Kiamat Kenapa Bip Karena Di Dalam Diri Jurian Rasulullah Itu Di Dalam Diri Jurian Nabi Muhammad Itu Terdapat Diri Nabi Muhammad Di Dalam Jasadnya Jurian Nabi Muhammad Itu Terdapat Jasadnya Nabi Muhammad Di Dalam Jurian Nabi Muhammad Itu Di Dalam Ruh Di Dalam Ruh Daripada Jurian Nabi Muhammad Itu Terdapat Ruh Nabi Muhammad Di Dalam Pandangan Habib Itu Terdapat Pandangannya Nabi Muhammad Di Dalam Perkataannya Habib Itu Terdapat Perkataan Nabi Muhammad Dalilnya Habib Dalilnya Ini Torib Tumpiku Musaka Lain Kitab Allah Wal Itrati Setelah Aku Meninggal Dunia Nabi Kamu Ada Isi Lagi Nabi Dan Rasul Bila Ikam Handak Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Bepingkut Peninggalanku Ada Dua Peninggalanku Siapa Yang Berpegang Kepada Kedua Peninggalanku Ini Tidak Akan Pernah Celaka Tidak Akan Pernah Sesat Selama Lamanya Kenapa Karena Peninggalanku Yang Dua Buting Ini Kada Pernah Dipisahkan Allah Lawan Aku Kada Pernah Bepisah Loh Nabi Apa Itu Bep Nang Dua Piku Musyaka Lain Kitab Allah Wal Itrati Al Quran Dan Keturunanku Kada Pernah Bepisah Si Habib Tuna Lawan Datuk Nya Kada Bepisah Ulun Bahari Sekumpul Mengaji Betamu Abah Guru Basembayang Subuh Jarsidin Bep Piantu Bipay Sajuju Lawan Datuk Pian Sejujuh Itu Apa Sejujuh Pian Jus'un Lawan Datuk Pian Nabi Muhammad Jus'un Itu Sejujuh Artinya Pian Satu Roh Satu Jasad Lawan Datuk Pian Nabi Muhammad Dalilnya Lagi Al Walad Jus'un Minal Walid Anak Nya Itu Iam Abah Cucunya Nya Itu Iam Datunya Yalah Ulun Metakun Lompian Amun Gajah Anaknya Apa Gajah Cucunya Bang Gajah Jua Buyut Nya Bang Gajah Jua Intah Gajah Jua Seribu Tahun Keturunan Gajah Gajah Jua Di Gajah Nang Wayah Ini Itu Ada Jua Semerataan Nang Di Gajah Bahari Talinga Gajah Wih Ini Sama Laun Talimah Gajah Bahari Mata Gajah Wih Ini Sama Laun Mata Gajah Bahari Jadi Juryatku Itu Jaya Rasulullah Diciptakan Allah Dari Darah Dagingnya Darah Dagingku Tulang Sumsumnya Tulang Sumsumku Dikarunia Allah Ilmu Ilmuku Pengertiannya Pengertianku Jadi Alhamdulillah Hari ini Ditakdirkan Oleh Allah Kita Berkumpul Bersama Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama Juryat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Yang pada Hakikatnya Datangnya Habib Itu Sama Dengan Datangnya Rasulullah Makanya Habib Itu Dikasih Ngaran Habib Ini Habib Ridwan Habib Ridwan Ngaran Ulun Habib Kadri Ada Habib Ada Ridwan Ada Habib Ada Kadri Kenapa Karena Kami Berdua Ulun Ngaran Ngaran Kadri Ngaranya Ridwan Kami Datang Sini Berdua Lawan Siapa Lawan Habib 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 Siapa Habib Rasulullah Ya 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 Rasul Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Salamat Allah Alaik Habib 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 Ya Rasulullah Habib Ya Rasulullah Habib Habib itu iya Rasulullah Ada Uluni Kadri Ini Ridwan Kenapa Pian Mdikew Habib Kadri Habib Ridwan Karena kami Kada berpisah Pian itu Bipai sajujuk Lawan Datu Pian Ujarabah Guru Jadi berdua Jadi ingat Ulun Sidin Bapandir Apabila ada Habib Datang ke kampung Ke kampung Pian Atau datang ke rumah Pian Ujarabah Guru Habib itu Hasan Ngaran Sidin Habib Hasan Datang Habib Ridwan Datang Balom Nangai Nyawa Mengaji Lagi Sidin Ulu tak gunakan Kenapa Bah Nang datang berdua Sidin Habib Hasan Datang Habib itu Rasulullah itu datang berdua Lawan Hasan Nang mana Pian Pian Japa Yang Pian Masalah Lawan Siapa Lawan Habib Lawan Hasan Amun Lawan Hasan Masalah Lawan Cucu Sidin Amun Habib Besalaman Lawan Habib Besalaman Rasulullah Bilapian Besalaman Rasulullah Mansafahani Dahalal Jannah Haram Jasad Kulit Kita Barang siapa Kulitnya Bersentuhan Kulit dengan kulit Nabi Muhammad Kulitnya Rasulullah Haram disentuh Apin neraka Nah Kayak apa Kita nak Besalaman Rasulullah Meninggalkan kita Seribu tahun lagi Sudah seribu tahun Yang lalu Lebih Kayak apa Kita nak Menyapai Kulit Sidin Ada kawal lagi Untung Sidin Datang Kampung kita Beimbai Lawan Cucu Sidin Jadi Jangan nyambat Habib Asan Datang Jangan Habib Datang Jadi Saya kong Jangan datang Itu Habib Siapa Habib Tadi Tahu seorang Biam Mansafahani Dahalal Zannah Ini ilmu Orang bahari Bila balung Memimpi Betamu Rasulullah Menangis Membaca Selawat Handa guring 2000-3000 Kali Sampai teguring Membaca Selawat Tujuannya Supaya Memimpi Betamu Rasulullah Kenapa Karena Rasulullah Mengatakan Siapa yang Pernah Berbimpi Bertamu Lawan aku Itu Tandanya Ahli surga Bila Bermimpi Itu Bertamu Lawan aku Di dalam Mimpi Bila kita Bertamu Rasulullah Rasulullah Itu dimana Di surga Kita yang Bertamu Di mana Di surga Itu Tandanya Maka Orang bahari Bila balung Memimpi Bertamu Rasulullah Menangis Banyak Baca Selawat Ada ini Ulun padahkan Karena Memimpi Lagi Ya Kojatan Jahir Matin Cuma Melalui Hakikat Hakikat Jangan kami Dipadahkan Rasulullah Salah Hakikat Hakikat Itu dipadahkan Iya Ketia Lain Padahkan Lain Ketia Iya Rasulullah Gajah Kami Datang Gajah Cuma Buyut Gajah Cuma Gajah Biar Buyut Gajah Tapi Itu Yang Penting Pian Hanak Menjapai Gajah Bahari Kecuali Japai Kami Hanya Terjapai Gajah Hanak Masalah Rasulullah Kada Mungkin Kawah Pian Kecuali Masalah Lawan Ulun Ulun Kada Bepisah Lawan Datu Ulun Rasulullah Jadi Tergantung Pian Ada Betakun Lawan Abah Guru Di Sekumpul Guru Jasidin Ulun Itu Bila Melihat Habib Rasa Melihat Hambayang Rasulullah Yang Kayak Apa Guru Bagus Guru Yang Hambayang Melihat Sudah Padahal Bila Ada Hambayang Ada Orangnya Jika Mendapat Hambayang Hah Hambayang Sampai Kehujung Terjapai Orangnya Melihat Hambayang Bila Melihat Habib Ulun Rasa Melihat Hambayang Rasulullah Disini Bagus Tatarang Upih Tatarang Upih Tatarang Upih Itu Kayak Orang Melihat Kabur Nah Bagus Disini Caka Ibarat Mata Pecak Sebalah Bagus Daripada Pecak Keduanya Kenapa Ada Hambayang Kenapa Ada Hambayang Kenapa Jadi ada Hambayang Karena Kurang Cahaya Kurang Nur Coba Tajak Kayu Jam 10 Ada Hambayang Kata Matah Matah Masih Mencong Tajak Kayu Jam 11 Masih Ada Hambayang Bila Ditajak Kayu Jam 12 Itu Rata Sudah Matah Hari Di Atas Tajak Kayu Tidak Ada Lagi Hambayang Asli Lo Asli Lo Jadi Kalau Pian Kurang Cahaya Melihat Habib Tuh Ada Kawah Melihat Rasulullah Bila Kurang Cahaya Bila Kurang Nur Bila Nurnya Pul Melihat Tupian Melihat Ada Rasulullah Di Dalam Diri Juriat Jalulun Tadi Di Dalam Ruh Pendangannya Di Dalam Perkataannya Kenapa Karena Sidin Sejujur Lawan Anak Jujur Sidin Jadi Kita Orang Orang Yang Cinta Kepada Rasulullah Kepada Keluarga Nabi Muhammad Itu Kada Semuan Orang Pak Kada Semuan Orang Cakah Semuan Orang Cinta Lawan Juriat Rasulullah Kada Muat Rumah Habib Datang Siapa Cucu Nabi Muhammad Datang Hibak Rumah Kada Semuan Orang Dibari Cinta Oleh Rasulullah Ujah Nabi Muhammad Tidak 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 Yang Bisa Cinta Lawan Keturunanku Lawan Juriatku Itu Kecuali Dia Seorang Mumin Yang Tak Tidak Ada Tidak Bisa Wala Yabugna Ila Munafikin Sakodah Tidak Ada Yang Membenci Juriatku Itu Kecuali Seorang Munafik Yang Celaka Amun Kada Cinta Jangan Benci Kalau Sudah Tak Cinta Kalau Sudah Tak Sayang Jangan Kau Katakan Pada Semua Orang Cukup Kita Aja Jangan Bebawaan Jadi Orang Orang Yang Beriman Yang Bertakwa Kepada Allah Baru Bisa Cinta Diundang Yang Mengundang Itu Lain Saibul Baid Yang Mengundang Itu Hakikatnya Umul Muminin Sayidatina Khadijah Yang Mengundang Pian Maka Pian Datang Meninggal Anak Anak Bini Di rumah Kenapa Karena Cintanya Lawan Umul Muminin Lawan Siti Khadijah Kita Ini Hadak Sugih Berataan Neng Ampun Duit Siti Khadijah Coba 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 Mulai Tahun Ini Kita Bah Haulan Barang Siapa Melajimkan Membaca Manakib Umul Muminin Sayidatina Khadijah Di setiap Hari Di setiap hari Wafatnya Allah Kabulkan Segala Hajat Dunia Dan Akhirat Allah Berikan Kekayaan Yang Berkekalan Nah Itu Jadi Bila Anak Sugih Ulun Bari Amalan Pian Neng Anum Anum Aikada Tahuan Tuhan Bisa Sugih Benude Nijak Kada Kawa Dibari Sugih Lagi Anum Ini Kena Bahaya Kena Tuhan Hanya Sugih Bisa Itu Ya Kalau Anum Aikada Disugi Hakan Tuhan Aikada Disugi Hakan Anum Sugih Jadi Untuk Sugih Itu Di Batas Kita Siapa Hadak Sugih Berkekalan Sugih Kita Mulai Baca Munakib Siti Hadijah Setiap Tanggal 11 Bulan Hijriah Bila Tanggal 11 Bekia Orang Barang Ajakan Sebanyak Betujuh Belimakah Ambil Koko Koleh Koko Nah Baca Menakib Hadijah Tahlili Menada Duit 5.000 Barikan Anak Yatim Seribu Sorang Lihat Akan Pian Pertamuan Kita Tahun Kena Insya Allah Sudah Berusaha Kada Maju Maju Usahanya Jalan Di Tempat Bagus Jalan Di Habis Terus Kada Tahulun Kuitan Bini-Bini Ini Kuitan Bini-Bini Ini Bila Mendoakan Sugih Lakas Pian Kuitan Mendoakan Setiap Tanggal 11 Bulan Julijjah Kiauguru Baca Manakib Sayyidina Hadijah Di Rumah Pian Barang Aja Belima Ke Banam Tahun Kena Insya Allah Kena Tanggal 11 Ramadan Dibanyaki Orangnya Empat Puluh Nyebeleh Ayam Neng Kayin Ini Insya Allah Tahun Kena Kena Kawa Nyebelehkan Kambing Insya Allah Seikung Tahun Kena Insya Allah 2 3 Kambing Kawa Tahun Kenanya Insya Allah Kawa Menyebeleh Sapi Di Wada Hulun Sudah Sampai 8 9 Sapinya Asalnya Apa Ngaranya Neng Neng Hijau Bukwah Gula Abang Ngaranya To Bukule Supaya Bukule Bukule Nah Itu Salah Satu Amalan Kita Supaya Sugih Kemudian Selain Amal Amal Sugi Ini Orang Sugi Orang Paling Sugih Yang kedua Amalan Sugih Membaca Selawat Imbah Imbah Sembah Sembah Yang Isak 400 Kali Waktunya Sampai Waktu Subuh Sambil Nonton TV Boleh Sambil Mungjun Boleh Sambil Bedom Boleh Kada Bapak Sambil Apa Ngaranya Catur Boleh Kada Bapak Baca Selawat 400 Kali Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Itu Sugi Pian InsyaAllah Gesan Rasulullah 400 Kali Imbah Sembah Yang Isak Gesan Umul Muminin Gesan Bini Sidin Hawli Macam Nakib Sidin Saban Tanggal 11 InsyaAllah Nah Mantap Coba Ada Banyak Bicara Coba Masing Masing Nah Ini Untuk Khusus Saibul Bait Saibul Hajat Mudah Mudahan Sugi Siti Hadijah Sugi Akan Harta Sugi Akan Duit Sugi Akan Ibadah Sugi Akan Kesehatan Sugi Akan Pahala Sugi Akan Segala Galanya InsyaAllah Yang Yang Paling Penting Lagi Bila Lakas Banar Sugihnya Handak Lakas Banar Sugihnya Ini Paling Cepat Sudah Pian Sugihnya Itu Paling Cepat Sudah Setelah Enang Dua Tadilah Tambah Sebuting Pulang Jangan Pemalar Jangan Pemalar Jangan Pengasit Bila Ada Orang Minta Pian Bisi Duit 5.000 Julung 5.000 Nah Itu Handak Lakas Sugih Ada Duit 100.000 Ya Ada Orang Minta Minta Barik 100.000 Nya Lakas Sugih Itu Ayulun Ini Karena Janji Allah Itu Satu Bayar 10 Satu Bayar 10 Bilanya 1.000 10.000 10.000 100.000 100.000 Sejuta Sejuta Belas Bari Sehari Sejuta 10 Juta Sehari Ada Lakas Sugih Anu Apa Ada Percaya Bukan Yakin Coba Yakini Parut Lapar Berokok Ada Anak Menangis Di rumah Bisi Duit 100.000 Bari Yakan Duit Bari Yakan Cobai Cobai Ini Wujud Marah Beriakan Kada Beriakan Kada Beriakan Kada Balas Kada Balas Kada Tinggi Itu Pian Karena Orang Dermawan Ini Jauh Lawan Neraka Parak Lawan Surga Orang Pemalar Bahil Ini Jauh Lawan Surga Diparak Kan Lawan Neraka Takutan Baner Tadi Ulun Bebelanja Di Amuntai Bebelanja Menawar 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 Behimat Jauh Apa Bip Yang Pian Paling Takut Di Dunia Paling Kada Ketujuh Pian Di Dunia Paling Ketujuh Kada Ketujuh Sebut Teng Di Dunia Paling Kada Ketujuh Di Dunia Duit Duit Ketujuh Sekali Di Duit Itu Sejuta Dua Jam Gelisah Benar Kentong Harus Habis Baryakan Paling Ketujuh Duit Umab Duit Amal Amal Duit 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 Anggap Anggap Aja Itu Daun Anggap Daun Atau Anggap Kertas Jadi Berada Di Atas Kuda Jangan menolak orang yang meminta. Itu aja sebuting. Kadakawa sejuta membarik, lima ratus ribu bari ik. Kadakawa lima ratus ribu, seratus ribu. Kadakawa duitnya seratus ribu, sepuluh ribu bari ik. Kadakawa sepuluh ribu, seribu bari ik. Kadakawa seribu, seratus rupiah. Bari ik. Jangan ditolak orang yang meminta. Berilah orang yang meminta. Ya Rasulullah. Bebaskan dirimu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah separuh bagi korma. Insya Allah, kalau sudah kita diberi Allah rasa apa murah hati, dermawan, sudah jauh dari neraka. Bila jauh dari neraka itu pikiran nyaman, makanan nyaman, guring nyaman, nyaman bertahan, jauh dari neraka. Nah, menjauhkan kita dari neraka apa? Dermawan. Itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Dengan kemuliaan umul muminin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surga bersama Rasulullah, bersama Siti Hadijah. Ujar Rasulullah, yusurul mar'uma ma'aman ahab. Tiap-tiap kamu itu, dia umil kiamah, dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Kita datang ke sini karena cinta kepada Siti Hadijah, dengan kecintaan itulah Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin. 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 Minta ampun. Minta maaf. Minta ridha. Minta halal. Adanallah wa'iyakum ajumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.